berikutnya adalah kita bahas tentang ward ya, atau istilahnya adalah kutil ya, nah kutil ini ada tiga ya, yang sering yaitu kondiloma, veruca, dan moluskum kontagiosum, ini juga cukup sering ya level kompetensinya 3A sampai 4A ya, jadi kalian harus bisa, paling enggak, tata laksana awal oke, jadi untuk moluskum, kontagiosum, kondiloma, sama veruca, ini gambarnya sudah pas ya jadi ini khas sekali untuk yang pertama adalah moluskum kontagiosum, ini ya jadi gambarnya, jadi dia itu karena adanya pox virus, ya ini ini sering keluar juga pertanyaan untuk etiologi ya, jadi karena pox virus, kalau kondiloma, karena infeksi HPV 6 dan 11 terutama, ya, dan kalian juga tanyakan adanya riwayat seksual karena juga sering ini menelah secara seksual ya, kemudian veruca, veruca ini karena HPV juga, ya veruca, veruca oke, kemudian kalau untuk klesinya sendiri, ini juga khas juga kalau untuk yang moluskum, kontagiosum dia berbentuk papul seperti kubah dan dia ada umbilicated, gitu, jadi kayak ada cekungan di tengahnya umbilikasi, ya, itu khas untuk moluskum, kontagiosum, jadi papul, umbilicated kalau kondiloma, dia khasnya adalah bentuknya jengger, kayak jengger jengger ayam gitu ya, kayak bunga kol atau kayak jengger, ya, bunga kol lah ya sorry, ini harusnya jadi kayak bunga kol kemudian kalau veruca, dia papul nodul yang hiperkratotik, nah, kalau ada kata-kata hiperkratotik ini, ya ini kemungkinan besar adalah veruca ya, kemudian kalau dari khasnya juga, ditemukan moluskum inclusion bodies dan delay, ya, itu kemudian kalau kondiloma, dia ini, untuk pemeriksaannya, ya, kita pakai swab, ya, kita TCA, ya, kita dengan swab TCA dia warnanya akan putih kalau veruca sebenarnya dari pemeriksaan fisik aja udah kelihatan, ya, jadi kita tidak perlu pemeriksaan ini, ya, untuk pemeriksaan penunjang yang spesifik, jadi kita kalau veruca dari secara fisik aja udah kelihatan jadi kalau di pelantar, ya, ini yang tipe pelantar, ya, itu vulgaris, ya, veruca vulgaris dan juga pelantaris jadi dia bentuknya pelantar, gitu kayak, kalau pelana itu datar, ya, rata jadi bedain kalau pelantar itu dia lebih, apa ya, ada sedikit peninggian, ya, kalau pelana dia datar, ya, veruca pelana itu berarti veruca yang datar cuman dia hiperkratotik juga cuman kalau pelantar lebih, mungkin lebih meninggi terus kalau untuk pemeriksaan penunjang, untuk ketiganya sama, ya, kita pakai histopea kita pemeriksaannya pakai histopea ya, walaupun sebenarnya ini jarang juga, ya, kalau kita di, mungkin di vaske satu juga gak ada pemisahan ini, jadi cukup memang dengan animesis dan pemisahan fisik saja, ya nah, kalau untuk terapinya ini hampir sama semua jadi kalau untuk karena ini, anu ya, karena ini adalah kutil, sehingga gimana caranya kita mencabut kutil itu, ya, dengan istilahnya larutan podofilin namanya, ya, podofilin 10-25% ya, kalau moluskum kita perlu ekstraksi badan moluskum, jadi kayak diambil badannya, ya, ekstraksi badan moluskum kalau kondiloma, ya, sama juga podofilin, cuman kita juga bisa pakai kauter TCA TCA trichloroacetic, ya, yaitu 50% ya, TCA-nya kemudian veruca veruca ini kita pakai keratolitik, ya asam salisi asid, ya, asa ya, untuk istilahnya eksfoliasi eksfoliating, ya, keratolitik jadi untuk meluruhkan si keratosisnya itu tadi, ya kita pakai asa asa, ya, 20-40% atau bisa juga dengan cryosargery, ya, jadi kayak diambil pakai alat, gitu, ya atau juga dengan elektro dan eksisi, ya ini levelnya sebenarnya bukan level kompetensi kita sih, kalau ini, ya jadi kalian cukup tata laksana awal saja ya, oke itu aja sebenarnya ini juga materinya cukup gampang, ya, kalau dilihat dari pemiksaan fisik pun juga sudah kelihatan oke sekarang itu tadi aku harap sudah cukup jelas karena kalau secara fisik juga sangat bisa dibedakan antara meluskontagiosum kondiloma dan juga veruca langsung saja, ya, untuk soal oh, ini soalnya benar-benar ini, ya apa, singkat, ya jadi soal-soal seperti ini kan enak, ya jadi kalian bacanya juga enggak banjang, gitu seorang laki-laki datang dengan keluhan muncul ruam seperti bunga kol di penisnya nah, jadi soalnya cuma gitu doang dengan keluhan muncul ruam seperti bunga kol di penisnya nah, jadi cuma ini aja apa terapi yang tepat nah, sebenarnya kalau dari muncul ruam seperti bunga kol kalau kalian tadi lihat dari penyebabnya, ya kalau dari ini bunga kol berarti ini, ya kondiloma ini bunga kol ya berarti itu adalah suatu kondiloma nah, untuk terapi apa kondiloma yang tepat yaitu dengan ini ya kondiloma lesi bunga kol ini khas untuk kondiloma terapinya adalah dengan podofilin 25% atau bisa juga dengan kauter TCA 50% gitu ya oke 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 oke